Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwakafa wa salamun ala ibadihi alladhi nashtafa amma ba'd. Kita mulai majlis ilmu ini dengan bacaan umur Al-Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majlis ilmu yang nafian mubarakan fiddin wa dunia wal akhirah. Dan kita mudah-mudahan selalu dianugerahi oleh Allah selalu dekat dengan kalamnya. Alhamdulillah, huwakafa wa salamun ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salihahu ala ma'na wa inahhu ala ma'na wa'ahu as-salafu 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 ma'ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin s.a.w. Wa ilah syaikh Abi Tahir wa jami'i syaikhina. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fiddaraini amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit revisi yang saya kayaknya waktu itu enggak terasa salah baca. Ada sahabat kulisan. Di mana? Fathul Manan Fifatul Al-Quran yang ada di halaman Mana ya? Sebentar-bentar Yang ada di halaman 52 52 yang hadis riwayat Ibnu Abbas Itu saya kayaknya waktu itu salah baca Saya baca li'an akro'ah harusnya La'an akro'ah suorot ten urot tiluha Wuhibbu ahabbu ilayya Min akro'ah Itu ada yang kurang itu catatannya Harusnya memang benar Min an akro'ah Ada an-nya Sehingga menjadi master Mau awal ya Jadi itu tulisannya ada yang kiru Tapi saya dulu kelirunya membacanya Mestinya la'an akro'ah La'an akro'ah suorot ten urot tiluha ahabbu ilayya Min an akro'ah al-qur'an agullahu Ya itu sedikit revisi Lalu yang di sofahat Yang ada di halaman Kayaknya juga kurang tepat bacanya Di halaman 31 Saya pernah bacanya Kayaknya yang enak itu Gitu aja Jadi itu ada di halaman 31 Lalu yang terkait episode yang lalu Yang ada pertanyaan dari Gus Fadhil Alhamdulillah ini beliau sudah rawuh Sehingga beliau akan memberikan jawaban Dari pertanyaannya Mau di bahasan Mau di bahasan Saya mau tanya Tentang amfalul quran kemarin Ya saya tanya komentar sedikit aja Tidak usah panjang-panjang Jadi kalau terkait amfalul quran Itu di kajian-kajian Ulumul quran Itu memang ada sedikit perbedaan Dengan mafal dalam konteks bahasa Tapi ada juga yang menyamakan Tapi kalau di Al-Quran Amfal itu Cakupannya lebih luas Amfal itu bisa berupa Sebuah kisah Yang kisah itu Manusia dituntut untuk mengambil ibro Atau amfal itu bisa berupa Gambaran-gambaran Sehingga disitu manusia bisa memetik Apa yang tersirat Saya baca itu Termasuk diungkapkan Seperti Al-Ghazali Ketika menangkap Pesan secara amfal Itu dari ayat Allahu nurus samawati wal awd Masalu nurihi kamishgating fiha misbah Al-misbah hufi sujajah Dan seterusnya itu Itu amfal Kalau masal dalam konteks bahasa Itu biasanya masal Itu ya peribahasa Arab Itu masal Itu masal Nanti untuk lebih lanjutnya Dikaji di mata kuliah Mata kuliah apa nanti Yang jurusan-jurusan yang Di yang lain Kalau yang di IAT memang makanannya itu Ya Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih Fi dharaini amin Alaman Al-marohil Al-latimarrat bihal kira'at Ya Bismillahirrahmanirrahim Al-marohilulatimarrat bihal kira'atu Al-marohilu utawi Piro-piro marhalah Piro-piro tingkatan Piro-piro fase Al-latikan Marot lewat biha kelawan Al-lati Opo al-kira'atu Kira'at Jadi fase-fase yang dilewati oleh kira'at itu apa saja Ini ada berapa poin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Banyak ya Ada delapan ini Setidaknya ada delapan fase yang dilewati Al-kira'at sampai dia menjadi Satu disiplin ilmu tersendiri Wahuna Wahuna Iku ing dalam kini Nujizu Nujizu Meringkas sopok kami Ba'adha tilkal marohil Ba'adha tilkal marohili Yang sebagian fase-fase tersebut Yang pertama Utawi marhalah yang pertama Nasha'at al-kira'atu Nasha'at muncul Atau tumbuh Muncul Nasha'at muncul Opo al-kira'atu Kira'at Bita'limi Jibrila Kelawan Pengajaran Malaikat Jibril Lirasuli Sallallahu alaihi wasallam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dasarnya adalah firman Allah Qa'ala'alamahu Shadidul kuwa Allama Mengajarkan Allamahu Shadidul kuwa Jadi Shadidul kuwa itu Malaikat Jibril Wa fi hadithi Aisyata Dan Riwayat Hatis riwayat Aisyah Radiyallahu anha Fi bidayati Nuzulil wahyi Yang berbicara Mengenai Permulaan Turunnya wahyu Faqala'iqra' Faqultu Ma'ana Biqari'in Fa'akhudhani Fa'aghudhani Fa'aghudhani Hatta Balag Minni Al-Juhdu Faqal Jibril berkata Iqra' Ya Muhammad Iqra' Fa'akhudhani Kemudian aku menjawab Ma'ana Biqari' Ma'ana Biqari' Fa'akhudhani Fa'aghudhani Hatta Balag Minni Al-Juhdu Apa ya maknanya yang enak ini ya Fa'akhudhani 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 Hatta Balag Minni Apa Mas Fadil Fa'akhudhani Jadi Jibril ini Ketika menyampaikan wahyu Lalu memerintah kepada Nabi Muhammad Iqra' Nabi Muhammad Menjawab Ma'ana Biqari'in Jibril ini Ya apa ya maknanya Fa'akhudhani 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 Itu menutup Karena Jibril ini Ketika Wahyu pertama itu Ya apa Saya tidak turun Ya Wahyu pertama ini Jibril itu datang Kan Wahyu itu penyampaiannya Bisa jadi Jibril itu datang Dalam Wujud aslinya Tetapi Ini sangat berat Kadang berbunyi lonceng Kadang Menyerupai manusia Masuk ke alam Nasud Ini berbagai Cara ketika Nabi menerima Wahyu Dan wahyu pertama ini Membuat Nabi ini Sangat Apa ya Gemetar Keringat dingin Bahkan Diceritakan Sampai Rasulullah Kemudian pulang Ketika itu Istri beliau Khadijah Itu lalu Kemudian Menyelimuti beliau Ini Saking Gemetar Ketika menerima Wahyu Kenapa Karena wahyu itu Adalah sesuatu Yang berat Makanya Di Warat Warat Tilil Quran Tartila Inna Sanul Qiala Qaulang Fakila Qaulang Fakila Itu Al-Quran Jadi Al-Quran Itu sesuatu Yang berat Qaul yang Fakil Ini Maknanya Fa'akhodhani Fagotponi Ini Fa'akhodha Mengambil Sobo Jibril Ni Ing-ing Sun Fagotponi Kemudian Menutupi Sobo Jibril Ni Ing-ing Sun Hatta Balagomini Ya Hatta Balagomini Opo Al-Juhdu Sampai-sampai Dari diriku Ini Sampai Pada Al-Juhdu Al-Juhdu Itu ada Suatu Kekuatan Ada Suatu Daya Yang sangat Besar Rasanya Jadi Hatta Balagoni Hatta Balagomini Al-Juhdu Jadi Ini Saking Beratnya Wahyu Al-Quran Banyak Kiroat Ini kemarin Sudah kita bahas Hatis yang Rasulullah Bersabda Akro'ani Jibril Ala Harfin Faro Jaktuhu Falam Azal Astazituhu Wayaziduni Hatta Intaha Ila Sabati Ahrufin Jadi Ini Ini Pertama Kali Fase Kiroat Itu Yaitu Ketika Jibril Menyampaikan Wahyu Jadi Disitu Sudah Variasi Kiroat Ya Ini Berdasarkan Hatis ini Dan Hatis yang Kemarin Yang sudah Saya Bacakan Itu Akro'ani Jibril Ala Harfin Itu Jadi Ini Fase Yang Pertama Fase Permulaan Karena Kita Bicara Tentang Fase Fase Yang Dilewati Oleh Kiroat Sampai Menjadi Satu Disiplin Ilmu Sampai Yang Kita Belajari Hari Ini Suma Amaro Kemudian Memerintah Huing Huing Nabi Muhammad Huing Rasulullah Saba Allahu Allah Bita'limihi Kelawan Mengajarkan Al-Quran Bita'limihi Allama Yu'allimu Ta'lim Bita'limihi Kelawan Mengajarkan Al-Quran Wa ikra'ihi Dan juga Membacakan Al-Quran Lilmuslimin Bagi orang-orang Muslim Tugas Rasulullah Itu Yusabbihu Lillahi Ma Fis Samawati Ma Fil Ardi Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim Hual Ladzi Ba'atha Fil Ummiyyin Rasulam Minhum Yatlu Alayhim Ayatihi Ini terkait Dengan Mengajarkan Ayat-ayat Allah Yaitu Ayat-ayat Suci Al-Quran Wa Yuzakihim Wa Yu'allimuhumul Kitab Wal Hikmah Baru Kemudian Yu'allimuhum Al-Kitab 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 Adalah Terkait Dengan Isi Kandungan Kitab Yaitu Terkait Dengan Hukum Karena Kalau Al-Quran Disebut Al-Kitab Maka Kitab Itu Kaitannya Dengan Peraturan Maka 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 Aturan Aturan Yang Secara Tertulis Maka Dulu Perlah Saya Sampaikan Aturan Di Indonesia Itu Disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ada Hukum Perdata Kan Begitu Disebut Kitab Makanya Kewajiban Puasa Itu Juga Disebut Kutiba Ya Ayu Allatina Amanu Kutiba Alaikumus Siam Sehingga Ada Aturan Yang Tertulis Lalu Hikmah Karena Semua Hal Itu Nanti Endingnya Ilmu Ilmu Itu Yang Paling Tinggi Itu Ketika Seseorang Sudah Mampu Memetik Hikmah Ulul Al-Bab Ulul Al-Bab Lagi Jadi Kampus Kita Ulul Al-Bab Itu Amanatnya Berat Amanatnya Besar Amanatnya Karena Ciri-ciri Ulul Al-Bab Itu Ada Di Encyclopedia Itu Ditulis Itu Rinciannya Banyak Sekali Dan Itu Tersebar Di Berbagai Ayat Tidak Hanya Yang Di Allatina Yat Kurun Allah Itu Tapi Ada Di Yang Lain Juga Ulaik Al-Lazina Hadahum Allah Wa Ulaikahum Ulul Al-Bab Wahada Kitabun Anzalnahu Mubarakun Liatabbaru Ayatihi Wali Yatadhakkara Ulul Al-Bab Lalu Dijus 13 Itu Jadi Banyak Sekali Ulul Al-Bab Sehingga Kalau Yang Yadhkurun Allah Al-Qiyamah Wa Ku'udah Wa Ala Junub Wai Yatafakkaruna Fikhal Kis Samawati Wal Al-Ayat Terus Sampai Bawa Itu Itu Ya Salah Satu Dari Ciri Ulul Al-Bab Makanya Harus Selalu Kita Usahakan Itulah Pentingnya Mentadaburi Ayat Suci Al-Quran Makanya Tartil Itu Kenapa Kok Sangat Dianjurkan Allah Itu Menyukai Al-Quran Itu Dibaca Sebagaimana Ia Diturunkan Kan Kemarin Sudah Kita Bahas War Tal Nahu Tartila Maka Membaca Tartil Itu Salah Satunya Agar Bisa Ada Kesempatan Untuk Tadabur Saya Kapan Itu Buka Buka File Lama Jadi Ada Rekaman Khutbahnya Kaya Mustahim Shafi'i Itu Tahun 2010 Tahun 2009 Itu Kemudian Saya Upload Biar Ada Manfaatnya Saya Dulu Banyak Kalau Jum'atan Itu Sambil Saya Rekam Nah Itu Salah Satu Yang Pernah Beliau Bahas Itu Beliau Menyikapi Dawuhnya Sheikh Ibrahim Al-Khawas Sheikh Ibrahim Al-Khawas Itu Yang Beliau Menyatakan Obat Hati Itu Ada Lima Yang Kita Nyanyikan Tombol Hati Itu Termasuk Salah Satunya Adalah Mocok Quran Angen Angen Sak Makan Lampak Ta'in Yaita'in Mengkritik Sebenarnya Yang Dari Sheikh Ibrahim Al-Khawas Lima Obatnya Dikurangi Siji Dikurangi Luruh Apa Dilakon Siji Itu Prosesnya Proses Penyembuhan Dan Proses Untuk Hati Itu Betul-betul Sehat Karena Aslinya Lima Lima Harus Dilakukan Kata Pak Ta'in Di Khutbah Kok Somboh Mulai Kapan Dinyanyian Yang Kita Terima Itu Di Lagu Pujian Yang Kita Terima Itu Salah Sawijini Kan Maling Itu Dikritisi Oleh Beliau Padahal Aslinya Itu Bukan Salah Sawijini Yuk Kabe Limon Limoni Jadi Itu Sangat Terkait Satu Sama Lahin Tapi Satu Itu Sudah Lumayan Daripada Tidak Timbang Gak Blas Malah Yuturo Kukulu Sekarang Dalil Yang Banyak Ini Kaidahnya Secara Daring Apalagi Sekarang Ini Mas Menteri Ini Kan Kampus Merdeka Merdeka Belajar Tapi Banyak Yang Salah Paham Dikira Merdeka Belajar Asik Belajar Merdeka Padahal Bukan Itu Mawanya Mawanya Merdeka Belajar Itu Sampai Punya Waktu Yang Cukup Banyak Untuk Bisa Mengakses Pembelajaran Melalui Media Apapun Dan Itu Tanpa Dibasati Jabat Tasi Ruang Dan Waktu Tapi Mas Banyak Gagal Paham Dikira Merdeka Belajar Itu Enak Merdeka Akhirnya Sinah Ini Gak Pate Tapi Kalau Ya Boleh-boleh Saja Sumber Belajar Itu Banyak Termasuk Di Internet Menurut Menurut Saya Peran Guru Itu Tetap Perlu Karena Transfer Yang Dari Guru Itu Enggak Hanya Knowledge Tapi Juga Value Jadi Ada Transfer Nilai Itu Yang Tidak Bisa Digantikan Menurut Saya Oleh Teknologi Gitu Memangnya Taklim Saya Langsung Tetap Muka Begini Walaupun Tetap Muka Itu Jangan Terlalu Dekat Tetap Ada Jarak Tidak Sampai Ketatap Berarti Mukanya Tidak Sampai Ketatap Tetap Ada Jarak Taklim Pakai Virtual Itu Ya Kembali Laki Malayitur Kukulu Layitur Kukulu Itu Kadang-kadang Rasanya Ngomong Dewi Karena Mereka Merdeka Belajar Jadi Model Belajar Apapun Tinggal Tidur Juga Merdeka Ya Inilah Memang Kondisinya Sekarang Begini Mudah Mudahan Segera Diangkat Lawabah Sampai Mana Bismillahirrahmanirrahim Jadi Tadi Kembali Ketugas Rasul Yang kedua Yang keempat Wahyu'allimuhum Al-Hikmah Wa'ingkanu Minqablu Lafi Dolalim Mubin Ya Ayyuhal Rasul Ini Ayatnya Perintah Allah Itu Tertuang Di Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 67 Ya Ayyuhal Rasul Wahai Rasul Rasulullah Yang dimaksud Ya Ayyuhal Rasul Balil Balil Sampaikanlah Ma'ing Sesuatu Unzila Yang diturunkan Opema Ilaika Kepadamu Mirrobik Dari Tuhanmu Balil Ma'unzila Ilaika Mirrobik Inilah yang membedakan Saya ingin sedikit cerita Ya Saya mohon maaf Kalau ternyata Sudah bilang sedikit Kok tiba-tiba Eh banyak Kan sering terjadi Kayak begini Ya memang zamannya Sudah begini Karena zamannya Merdeka belajar Sehingga Bercerita juga Harus merdeka Tanpa harus dibatasi Ruang dan waktu Jadi gini Ini penting Menyampaikan sesuatu Makanya di Hatis yang sangat populer Bal lihu'ani walau'aya Ada orang Yang tidak mau Menyampaikan Hanya gara-gara Kuatir Ya ayuhalladina amanu Lima takuluna Mala taf'alun Gaburomaktan Intallahi Antakulu Mala taf'alun Ada dua Pilihan Apakah kita Tidak menyampaikan Karena kuatir kita Tidak bisa menjalankan Atau tetap Kita sampaikan Lalu tetap Kita sambil Berlatih Ini sama dengan Ada pertanyaan Begini Saya ini Umam Mas-mas Diminta oleh Masyarakat Untuk khutbah Ya Entah khutbah Atau khutbah Jum'at Lalu kemudian Takut Wah saya ini Masih jauh Masih banyak Masih begini Lalu gak khutbah Khutbah Padahal Sampai sudah punya Allah sudah mengamanatkan Ilmu yang itu Harus disampaikan Kan begitu Maka pilihannya Bukan lalu menghindar Untuk melakukan Amanah Untuk mendakwakan Apa yang sudah Dititipkan oleh Allah kepada kita Tetapi Dengan menyampaikan Lalu kita terus Berusaha Itu caranya Jadi tidak lalu Menolak Dengan alasan Tadi itu Kan Saya gak tahu ya Dulu mungkin Pertama saya ceritakan Disini Yang itu Yang Zamannya Nabi Musa Sudah ya itu ya Sudah ya Sudah Belum Nanti saya kaitkan dengan Jadi gini Jadi gini Allah Menceritakan Dua per tiga Dari isi Al-Quran itu Isinya cerita Itu agar kita ini Mampu mengambil Ibrah Dulu pada Masa Nabi Musa Alayhi Salam Jadi Nabi Musa itu Kisah heroiknya itu Ketika menghadapi Fir'aun Tetapi setelah Fir'aun itu Tenggelam di Laut Merah Itu sesungguhnya Musa ini masih hidup Dan tantangannya Berat Karena yang dihadapi itu Umatnya yang sangat Kritis Kritis itu Bukan kritis Untuk sengaja Mau menerima Tapi kritisnya itu Untuk mencari-cari Kelemahan Agar Mereka bisa Tidak melakukan Apa yang diperintahkan Ini orang-orang Bani Israel Nah orang Bani Israel itu Setidaknya terbagi Menjadi tiga kelompok Yang pertama Yang di ayat ini Wa'ilqalat ummatum minhum Ingatlah Jadi di Al-Quran Kalau ada il Itu adalah Ketiga Tetapi disitu Ada perintah Peristirian ini Sudah terjadi Dan kita diperintahkan Untuk mengingat Serta mengambil pelajaran Wa'ilqalat ummatum minhum Ingatlah ketika Sebuah kaum Atau ummat Dari mereka Ummat atau Kelompok orang Dari mereka Dari kaumnya Nabi Musa Itu Bertanya begini Lima ta'idhuna Ka'uma Kenapa kalian kok Repot-repot Mengingatkan Kaum Yang kaum itu Akan Allahumuhlikuhum Aumu'adhibuhum Azaban syatidah Yang akan dimusnahkan Akan disiksa oleh Allah Dijawab oleh kelompok kedua Jadi kelompok pertama ini Ini disebut Kelompok orang yang Solih Tapi dia merasa Cukup kalau dirinya Sudah solih Urib Itu urusannya Dewi-dewi Sebentar yang saya Solat Saya zakat Saya belajar Terserah teman saya Yang lain Sehingga dijadikan Pengurus pun Itu kadang-kadang Tidak mau melaksanakan tugas Tapi disini Tidak ada Di tempat lain ada Jadi sudah diangkat Jadi pengurus Pengurus yang paling berat Itu kan Sebenarnya pengurus Tidak berat Yang berat itu Pembesar Karena pengurus itu kan Kurus Jadi tidak berat Jadi kayak Mas Rozi itu pengurus Kalau saya Ini pembesar Mungkin ada Sebagian calon pembesar Seperti Tidak usah sebut nama Cukup Mohon maaf Cukup inisial Mas Hati Hasan Tafsir Mohon maaf Mas Hasan Saya kadang-kadang Nunggu senyumnya Hasan itu kok lama Alhamdulillah Jadi luar biasa Beliau ini bisa menjaga Murua Ini kok Setiap ngaji kok ada Jangan jadi sasaran Saya lanjutkan Tutup Sampai mana mas Hasan Pengurus dan pembesar Jadi Kalau orang yang Kelompok pertama ini Ini merasa bahwa Wis pokoknya Saya sudah melakukan Kebaikan Seterserah orang lain Pembahurusannya Dewi Dewi Ini yang sudah mulai Banyak di Masyarakat kita Jadi orang sudah Tidak peduli Dengan orang lain Wis pokoknya Terutama di Kota-kota besar Bahkan kota besar Dengan tetangganya Saya tidak kenal Tetangganya Mau ngapain Mau di rumah Ada apa Seterserah Nah Kelompok yang kedua Ini yang diingatkan Kompok pertama tadi Yang protes tadi Kompok pertama Kelompok kedua itu Orang yang baik Tapi dia Pingin ngajak Orang lain untuk baik Karena dia tahu Masuk surga itu Zumaro Rombongan Nah rombongan itu Ya asiknya bareng-bareng Kan begitu Maka ngajak Saya ingat Nah maka kelompok Yang kedua ini Menjawab Kalu Ma'zirotan ila robbikum Ma'zirotan ila robbikum Itu gini Ya nanti saya kan punya Alasan kepada Tuhan Kepada Tuhan kalian Kepada Allah Ini alasan pertama Nanti Mau apa enggak Yang diajak Itu urusan lain Yang penting sudah pernah Menyampaikan Sudah pernah mengajak Lalu yang kedua Orang yang mengajak itu Harus punya optimisme yang kuat Itulah yang tergambar Dari kalimat Wala'allahum yattakun Eh sopengerti mereka itu Kemudian jadi orang baik Lu kan begitu Sopengerti Saya gak sergem Memben Soi-soi sergem Jadi terus Berdakwa Kelompok yang ketiga Memang tidak disebut Di ayat ini Tetapi sudah otomatis Kelompok ketiga itu Orang-orang yang memang Tidak mau taat Nanti tinggal levelnya Macem-macem Ada yang level Fasik Ada yang level Sampai pada Kufur Yang memang dia Tidak mau beriman Kalau yang level Level-level Fasik Ya dia Beriman Dia percaya Tetapi dia melakukan Maksiatnya Jauh lebih banyak Dipanding kebaikannya Oke Dari tiga kelompok besar ini Maka kelompok pertama Memprotes kelompok kedua Jadi ini gambaran Lah kita ini Harusnya dimana Kita ini Sebagaimana Allah berfirman Wakadhalika Ja'annakum Ummatau Wasatallitakunu Shuhada'a Al-Nas Wayakuna Rasul Alaikum Syahidah Al-Ayat Saya tidak melanjutkan Karena ayat ini Bicara tentang Perpindahan Arah Qiblat Yang perpindahan Arah Qiblat itu menjadi Satu ujian Keimanan Teskis keimanan Terutama bagi orang-orang Yahudi Ketika itu Karena ketika Rasulullah Pindah ke Madinah Itu kan Arah Qiblatnya Dipindah Menghadap Ke Baitul Maktis Ini berjalan Selama 16 bulan Kurang lebih 16 bulannya Lalu Dipindah lagi Ke Kaabah Nah Baitul Maktis Itu memang Qiblatnya Nabi Ishaq Sampai keturunannya Sampai Baitul Maktis Mengalami kejayaan Luar biasa Pada masa Nabi Sulaiman Oke kembali ke ayat Apa yang dimaksud dengan Umat Tanwasato Umat Tanwasato itu adalah Umat yang moderat Yang menjunjung Moderasi Tidak terlalu Tidak terlalu spiritualis Yang sampai khusyuk Melupakan Urusan dunia Padahal dunia ini Bisa mengantarkan dia Untuk akhirat At dunya Mazru'atul akhirat Tapi tidak hanya Mengandalkan materi Lalu melupakan spiritual Tidak Ini adalah Umat Tanwasato Untuk apa? Karena nanti Lita kunu syuhada Aalan nas Karena umat Rasulullah Kita semua ini Ini menjadi saksi Bagi umat-umat terdahulu Di hadis itu disebutkan Nanti itu para nabi Itu didatangkan oleh Allah Dihadirkan Lalu ditanya Apakah engkau sudah menyampaikan Risalah Mereka menjawab Iya kami sudah menyampaikan Lalu umatnya ditanya Apakah Sudah menyampaikan Umat-umat terdahulu Yang tidak mau beriman Itu jawabannya sama Maja'ana minnazir Tidak ada yang datang kepada kami Orang yang mengingatkan Tidak ada yang mengingatkan Mereka tidak mengakui Lalu kita menjadi saksi Bahwa ada yang mengingatkan Ya Wayakuna rasulualaikum syahida Syahid itu Bisa menyaksikan Bisa disaksikan Maknanya Makanya orang yang mati syahid Itu bisa maknanya Syahid Karena dia disaksikan Para malaikat Lalu bisa juga Syahid Itu menyaksikan Karena dia menyaksikan Bahwa ketika Seseorang meninggal Mati dalam kondisi syahid Dia menyaksikan Bahwa dirinya ini Sudah akan disambut Nanti menjadi penduduk Surga Sehingga fasilitasnya Sudah disiapkan Termasuk darahnya Itu menjadi saksi Ini kalau terkait Dengan syahid Atau syahid itu Bisa punya arti Teladan Sehingga Rasulullah Dan umatnya Ini menjadi teladan Bagi umat-umat terdahulu Yang umat terdahulu Itu Ada ketidakseimbangan Nabi Isa Yang kaumnya Kaum Nasroni itu Itu kan sebenarnya Nabi Isa itu Diturunkan Itu untuk meluruskan Apa yang sudah Ditahrif oleh Ya sama-sama orang Bani Israel Yaitu orang-orang Yahudi Lalu turun Lalu kemudian Apa yang terjadi Nabi Isa itu kan Orangnya Khusuk Sehingga Saking khusuknya Itu sampai Dikultuskan Bahkan sampai Ini dianggap sebagai Untuk bisa Menebus dosa Sehingga akhirnya Dikejar-kejar Sehingga disalib Tetapi yang disalib itu Sesungguhnya bukan Nabi Isa Barrafa'ahu Allahu Hilai Lalu Nabi Isa Dieksekusi Kan begitu Kini Mutawafika Jadi Nabi Isa itu Diwafatkan dulu Baru Warafi'uka Ilaiya Wa mutawhirub Dan seterusnya Maka dulu ada pertanyaan Nabi Isa itu Masih hidup Enggak Enggak Itu ayatnya Ini mutawafika Jadi sudah diwafatkan dulu Baru dieksekusi Langit Termasuk Nabi Khidir Nabi Khidir itu Sudah wafat Kok kemudian Di masanya Di masa Nabi Musa Kok kemudian Harinya ada yang bertemu Dengan beliau Yaitu sudah Wilayah lain Tapi secara Zohir Beliau sudah Diwafatkan Karena kalau belum wafat Kata guru saya Ini akan mengganggu Eksistensi Rasulullah Sebagai Nabi Yang penutup Nabi akhir zaman Kan begitu jadinya Sehingga ada dua Lebih dari satu Nabi Padahal tinggal Nabi Rasulullah Nabi Muhammad Oke kembali ke materi Nah Yang dimaksud Umatan wasato Yang bisa menyeimbangkan Apa cirinya Itulah yang penjelasannya Di Ali Imran itu Di just empat itu Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Ini kaitanya dengan ini Dengan Kalian Kuntum khaira ummatin Adalah khaira umma Sebaik-baik umma Ukhrijat linnas Cirinya harus melakukan Tiga hal Ini landasannya Kalau ada orang beriman Umatnya Rasulullah Kau tidak melakukan Tiga hal ini Berarti dia Tidak termasuk khaira umma Karena ini Kalau dalam buku-buku Atau kitab-kitab itu Dijelaskan Inilah yang disebut Dengan Amr Takwini Eh Amr Tashri'i Bukan Amr Tashri'i Jadi perintah Yang bersifat Tashri'i Yang harus dilakukan Diusahakan Kalau tidak dilakukan Berarti dia tidak masuk Kategori khaira umma Jadi bukan Amr yang takwini Kalau Amr yang takwini Ini irusan Tuhan Sebuah perintah Yang memang sudah Include Sudah langsung otomatis Enggak Kalau ini tashri'i Jadi itu bedanya Di ayat yang lain Di sebelumnya Waltakum minkum Ummatun Yado'una Ilal khair Waya'muruna Bilma'rufi Wayanhauna Anilmungkar Apa penutupnya ayatnya itu Apa Mas Hasan Wa'ula'ikahumul muflihun Luar biasa Jadi disini kita ngaji Sekaligus Musabakuhyudzil Quran Nanti pialanya diambil Di Enggak Di Mbak Mbak Azza ya Piala MHK-nya Sama hadiahnya sekalian Hadiahnya diambil Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi Jadi pentingnya Balir itu Begitu Sampaikan Jangan kemudian Tidak menyampaikan Karena takut Kabur maktan Intallahi Antakuluma Lataf'alun Karena sudah menyampaikan Maka harus ada usaha Agar tidak masuk Kategori Kabur maktan Jangan kara-kara takut Kabur maktan Akhirnya tidak menyampaikan Ini berarti logika Yang terbalik Gitu loh Maksud saya Paham ya Saya tidak mau Ngafal Quran Kenapa Diri saya ini Masih banyak dosa Saya tidak mau Dres Loh Taman Diri saya yang banyak dosa Saya yang dosa Maksud Mendekati Quran yang suci Justru Dengan mendekati ini Kita berusaha Untuk selalu Memperbaiki diri Kita Jadi pola pikirnya Begitu Ada orang Yang tidak mau Ngafal Quran itu Karena takut Lupa Nanti kalau lupa Dosa Masih yang ngafal Quran Tidak ngafal Tetap ada masalah Hidup itu Karena hidup itu Memang menyelesaikan Masalah Kalau masalahnya Selesai Berarti sudah 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 datang Kepada Anda Al-Yakin Al-Yakin Sesuatu yang Pasti Apa itu Ya Kematian Kan begitu Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf Tidak dibuka pertanyaan Wa qur'anam faroqnahu Karena saya lihat Fadil sudah mau tanya Tidak Wa qur'anam faroqnahu Litaqro'ahu Alana si'ala mukthi'u Wa nazzalnahu tanzila Wa qur'anan dan ing'al qur'an Faroqnahu yang kami pisah-pisah Hu ing'al qur'an Maksudnya Turunnya itu berangsur Angsur Tidak langsung jadi Satu Dicecil Jadi turunnya Dicecil Sehingga ada ayat-ayat yang memiliki Asbah bun nuzul Tapi ada juga yang tidak Sehingga nanti Kalau dikaitkan dengan peristiwa Yaitu Sabah bun nuzul Itu Lebih kuat Jadi lebih kuat Diingat Ayatnya lebih kuat Diingat Litaqro'ah Agar membacakan Sopo Siro Muhammad Sopo engkau Muhammad Hu ing'al qur'an Alana si'ing atasih Orang-orang Atau manusia Jadi diturunkan secara berangsur-angsur Agar Rasulullah itu Membacakan dan mengajarkan Al qur'an Ala mukthin Nah ini Ala mukthin In'atasi bertahap Secara bertahap Wa nazzalna Dan telah kami turunkan Terkait dengan Tanzil Berarti secara berangsur-angsur Hu ing'al qur'an Tanzila Kelawan Tanzil Temenan Fakanar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fakanar Moko'ono Sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iku yukri'u Mengajarkan Kiraat Al-Qur'an Membacakan Al-Qur'an Atau mengajarkan Al-Qur'an Sohabata Hu ing' Para sahabatnya Bima kelawan Bacaan Bima kelawan Sesuatu Akro'ah Yang telah membacakan Hu ing'ma Sopo Jibril Malaika Jibril Jadi Nabi Muhammad Mengajarkan kepada Para sahabat Sesuai apa yang Beliau terima Dari Malaikat Jibril Alaihis Salam Wakot waroda Nggak kecepetan kan Nggak usah dimaknai Ditulok Paham Jangankan dilihat Ditutup Paham Nggak perlu dilihat Ditutup Paham Wakot waroda Dan teman-teman Wistika Apa keterangan Wakot waroda An Uthmana Dari Uthman Ibn Affan Wabni Mas'ud Dan dari Abdullah bin Mas'ud Wa Ubay Dan dari Ubay bin Ka'ab Radiyallahu anhum Opo Waroda Opo Wakot waroda An Uthmana Opo Anna Rasulullah Bawasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Iku kena'ono Sopo Rasulullah Iku yukri'u Mengajarkan Sopo Rasulullah Mengajarkan Al-Quran Membacakan Al-Quran Hum Yang para sahabat Al-ashro Al-ashro Al-ayati Yang sepuluh Piro-piro ayat Falayu jawizuna Moko Mangka Mangka Mongko Mongko Atau maka ya Kalau orang Banjarnegara Cilaca Mangka Ada orang sana ini Hasan Gak Hasan Orang sini loh Wakir Tahu Wakir Gak tahu Ya Gampang-gampang Kesana Sama saya Falayu jawizuna Falayu jawizuna Maka orang Melewati Maka orang Melewati Sopo Mereka Sahabat Ha Yang sepuluh Ayat Ila Ashrin Ukhro Kepada Sepuluh Ayat Yang lain Hatta Yata Alamu Sampai Mereka Mempelajari Atau Mereka Belajar Jadi mereka Mereka Maknan itu nanti akan menuju ke amalan. Ini yang paling penting. Sehingga menjadi seperti meniru Rasulullah. Ya, tidak bisa 100 persen. Tapi sepersekian persen kan sudah bagus. Karena khulukuhul Quran. Saya senang kalau Mas Fadil hadir itu. Sehingga saya disimak, ditaseh. Jadi kalau ada keliru langsung. Kalau keliru langsung diinterupsi ya. Tidak apa-apa. Interupsi untuk kebaikan. Daripada keliru kok malah diterus-teruskan. Nanti jadinya ilmu bolalah. Faya al-limu. Faya al-limu maka mengajarkan sopoh Rasulullah al-hum'ing sahabat. Hum'ing para sahabat. Al-Qur'ana ing al-Qur'an wal-ilma dan ilmu wal-amala dan amal. Amalia. Jami'an hale sekabayani. Jadi Rasulullah itu. Ya itu tadi langsung mempraktekkan. Langsung mentetaburi isi ayat. Isi kandungannya. Dijelaskan oleh beliau. Ditetaburi sekalian. Lalu dipraktekkan. Sehingga Rasulullah langsung mengajarkan tiga hal. Ya bacaannya. Kiraatnya. Ya kandungan isinya. Sisi maknanya. Sama amaliyahnya. Prakteknya. Makanya Rasulullah itu ketika wafat. Umar ibn al-Khattab itu sangat tidak percaya. Sampai mengatakan. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal. Dia kan bawa pedang itu. Menghunus pedangnya. Abu Bakar pidato. Lalu membaca ayat. Wama Muhammadun illa Rasul. Qadu khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa mayyang qalib ala aqibaihi. Falayyadurallaha syai'a. Wasayyazillahu syakirin. Ya bener ya. Saya gak derdek kalau baca ayat disini. Sampai sekarang masih derdek ini. Karena ini ngaji di hadapan ahlul quran ini gak gampang ini. Jadi ahlul quran sekaligus ahlul kitab. Maksudnya kitab suci al-quran. Jadi saya pernah guyuan sama temen saya. Sampai alumni pondok apa? Pondok quran atau pondok kitab. Saya kitab ya sekaligus quran. Kok bisa dua-duanya? Ya bisa. Quran ya kitabnya apa? Ya kitab suci al-quran. Jadi kalau orang alumni pondok kitab, pondok salam itu tidak disebut ahlul kitab ya. Karena ahlul kitab sudah punya ada terem istilah tersendiri. Ini memang cerita apa ya? Apa tadi itu? Bukan, bukan setelah gemetar. Semaput. Setelah gemetar ya semaput. Oh abu bakar ya? Jadi gini deh. Sa'jani, saya pernah, jangan lupa baca di buku mana. Umar itu tahu kok. Kalau Rasulullah itu adalah manusia yang memang juga akan wafat. Umar juga tahu ayat kodkholat min koblihi rusul. Bukan berarti lalu Umar itu mengatakan kalau Rasulullah ini tidak bisa wafat. Lalu tidak percaya dengan ayat itu. Bukan. Tapi ini karena saking besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan orang yang luar biasa. Saya tuh kadang-kadang membayangkan gini, ya Allah betapa nikmatnya ya. Wang kita itu sholat di masjidil haram saja. Diimami oleh imam-imam haramain. Baik di Makkah atau Madinah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Ini apalagi kalau para sahabat diimami Rasulullah. Tapi Rasulullah itu kalau mengimami secara publik. Secara publik itu tidak pernah lama. Karena memang Rasulullah itu menjaga agar ini tidak dikira sesuatu yang wajib. Karena nanti kalau Rasulullah lama nanti berikutnya dikira, oh ini Rasulullah sudah melakukan ini kan jadi berat di umatnya. Jadi Rasulullah sudah tahu dan dikasih tahu oleh Allah bahwa umatnya itu ya kayak kita-kita ini. Gitu. Seorang ibadah itu abot. Ya saya kok, mohon maaf ya, saya kok mengatas namakan kita. Saya sayang. Kalau sampaikan kan enggak. Makanya kalau kita bicara tentang sejarah sholat tarawih itu Rasulullah itu enggak pernah terawih. 36 rokaat, 20 rokaat itu enggak pernah. Ya kan gitu. Jadi menjaga betul. Karena umatnya itu kalau bahasanya gusbaha itu ada yang khusyuk-khusyuk yono. Tapi yono yang dodol bakso. Ya yang mempelopori tiktok dulu itu. Itu kan pernah saya sampaikan dulu. Mas Fadil enggak masuk ya waktu itu. Nanti tanya kepada yang hadir menyampaikan kepada yang goib. Oke saya lanjutkan. Jadi Umar itu saking cintanya kepada Rasulullah. Lalu Umar itu meyakini bahwa Rasulullah itu tidak pernah wafat. Karena Umar itu sedar betul. Ada ayat. Hanya mungkin beda alam tetapi ada orang-orang tertentu yang tetap bisa mengakses, bisa tetap komunikasi. Apa ayatnya itu? Ya benar ya. Wa maka'nallahu li'adhibahum wa'antafihim itu ya. Jus berapa itu ya Mbak Anif? Sembilannya. Al-Anfal itu ya. Allah itu tidak menyiksa kalian selama. Itu yang jus sembilan tak itu. Wa maka'nallahu mu'adhibahum wa'um yastaghfirun. Yang itu ya. Itu ayatnya apa? Depannya apa itu Mas? Zaki. Depannya. Ujung ayatnya apa depannya? Oh ya benar berarti. Luar biasa kan? Makanya ini MHAK sekalian ini. Kalau Mbak Anif saya tanya. Karena nanti mau berangkat ke Jogja. Tapi tidak jadi yang kemarin ya. Karena-kara pandemi. Wa maka'nallahu li'adhibahum wa'antafihim. Allah itu tidak akan menyiksa kalian. Wa maka'nallahu li'adhibahum. Tidak akan menyiksa mereka. Kaum. Wa'antafihim. Engkau ya Rasulullah itu berada di tengah-tengah mereka. Maka ini. Apa namanya? Bisa. Kalau kata guru saya. Wa'antafihim. Rasulullah secara jasadnya sudah tidak ada. Sudah wafat. Maka. Kalau wa'antafihim berarti. Nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya. Maka sebuah kaum itu tidak akan disiksa. Wa maka'nallahu mu'adhibahum wa'hum yastaufirun. Kan senantiasa meminta ampun. Makanya kalau ada suatu bencana. Itu pola pikirnya begini. Berarti harus ada introspeksi. Kalau bencana sudah terjadi. Berarti ada sesuatu di dalamnya. Entah kemaksiatan. Entah apa. Tapi tidak mesti. Yang tempat maksiat. Itu mesti Allah langsung mendantangkan bencana. Tidak. Bisa dipahami. Makanya ketika ada suatu bencana. Itu introspeksi. Yang itu masing-masing orang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Wattaku fitznatan latusiban lalilina walamuminkum khosah. Kita yang diperintahkan untuk menjaga diri. Untuk berhati-hati. Untuk waspada. Terhadap sebuah ujian. Yang itu nanti tidak akan. Pilih-pilih. Kalau itu sudah datang. Tidak akan pilih-pilih. Wattaku. Apa nanti akhirnya? Fitznatan latusiban lalilina walamum. Tidak akan pilih-pilihnya. Hanya orang yang volim saja. Yang terkena itu. Tidak. Makanya ini pentingnya kembali ke yang tadi. Bagaimana mengajak orang untuk baik. Jadi gini. Kalau ada musibah. Ada bencana. Ini mesti ada yang tidak beres. Kalau bencana alam. Mungkin berarti ada kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Mungkin. Longsor. Karena beberapa wilayah hutannya sudah ditebang. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Aidhin nas. Lidhiqohum ba'adhu aladhi amilu. La'allahum. Kan begitu. Harus introspeksi. Tapi tidak mesti begini. Kalau ada pusat kemaksiatan. Allah mesti langsung mengadab. Kadang-kadang Allah itu memang. Allah itu punya sifat rahmannya yang luas. Sehingga. Diulur dulu. Diulur itu pilihannya dua. Bagi orang yang masih ada kesempatan untuk menjadi baik. Diberi kesempatan untuk berubah jadi baik. Bertobat. Bagi yang tidak. Ya i'malu masyiktum innahu bima ta'amaluna. Apa? Khabir ta'basir. Basir. Hah? I'malu masyiktum innahu. Kalau saya ingat saya. Basir ya? Basir ya? Basir ya? Ya. Ya'malu masyiktum innahu bima ta'amaluna basir. Iya basir ya? Bener gak sih? Ini bukan masalah cocokologi. Basir, basir. Saya kok. Iya basir ya? Iya wis. Bener wis. Iya bener. Basir ya? Karena penutup ayah itu dulu pernah saya sampaikan. Dan itu mesti cocok dengan ayatnya. Kalau khobir. Seperti khobirum bima ta'amalun. Dengan bima ta'amaluna khobir. Termasuk takdim takhirnya itu. Kenapa ada yang khobirum bima ta'amalun. Satunya bima ta'amaluna khobir. Sampai melihat itu. Kalau yang bima ta'amalunnya didahulukan. Bima ta'amaluna khobir. Kalau khobir itu kan mengetahui. Tapi berangkat dari apa yang sudah biasa terulang. Makanya pengalaman disebut khibro. Kan ada khibro. Lalu kalau khobirnya dulu. Allah yang mendulukan khobirum bima ta'amalun. Itu sesuatu itu kadang-kadang itu tidak terlihat secara tampak oleh manusia. Tapi Allah lebih tahu isinya. Tapi kalau bima ta'amaluna khobir. Itu Allah memang tahu. Tetapi bima ta'amalunnya didahulukan. Itu kadang manusia itu bisa mengamati secara dhohir. Coba cari ayat yang penutupnya beda itu. Nanti sampai mengkaitkan itu ayat maknanya itu. Apa? Apa ayat? Apa contohnya? Kenapa kok khobirnya dulu? Karena Ini kok tambah dawah. Tafsir lah ini. Ya itu tadilah. Pesannya tadi itu. Nanti silahkan dicek sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Farubbama akra'ah sahabiyan. Farubbama Farubbama maka boleh jadi Akra'ah membacakan atau mengajarkan sopoh Rasulullah sahabiyan ing kepada satu orang sahabat. Biharfin kelawan satu huruf. Wa akra'ah kemudian membacakan lagi sopoh Rasulullah sahabiyan ing satu sahabat yang lain. Jadi kalau ada sohabiyan, terulang sohabiyan. Ini kaidahnya. Kalau ada nakiroh terulang dua kali dalam satu konteks, maka itu adalah menunjukkan hal yang berbeda. Sohabiyan akhor. Jadi walaupun tidak dikasih akhor, sebenarnya sudah akhor. Biharfin akhor. Kelawan huruf yang akhor. Jadi dibacakan pada A, B, C. Itu memang berbeda. Bahkan kadang satu orang sahabat itu menerima beberapa versi bacaan. Abdullah ibn Mas'ud itu menerima beberapa versi bacaan. Kemudian versi bacaan itu bisa jadi diajarkan ke ini, 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 ini. Biasanya diajarkan semua. Bisa orang ini hanya menerima satu versi. Bisa ini menerima lebih dari satu versi. Itu. Bisa ini menerima beberapa versi. Wahid minhum, yaitu sahabat, salah seorang sahabat. Minar rasuli saking rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ada pertanyaan? Ke Fatul Manan ini? Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Sampai halaman berapa? Bintan? Lima dua. Baris ke? terakhir menyebutkan sebagian para pensyarah kitab jazari kata sebagian pensyarah kitab al jazari anak tertila ini kalau tidak salah ini kuali salah ketik mestinya kayaknya ya coba nanti saya cek lagi bahwasannya tahkik itu adalah bagian dari tartil atau benar ya tartil bagian dari tahkik kalau tartil itu belum tentu tahkik tapi kalau tahkik itu sudah mesti tartil kan begitu berarti yang benar gimana benar ini anak tertil naun minat tahkik benar gak ini jadi gini kalau naun min itu berarti yang min yang terakhir itu berarti kan cakupannya lebih besar fadil itu bagian dari mahasantri GTA berarti kan GTA cekupannya lebih luas di dalamnya itu ada zaki dan lain-lain tartil itu di dalamnya ada tahkik sama tartil kalau tahkik kalau tahkik ya apa saya ingin ngarpe dewing gak maksud saya begini sekarang analoginya begini logika gini kan tahkik itu kalau orang baca tahkik itu sudah bisa dinyatakan tartil berarti tahkik bagian dari tartil tapi kalau tartil belum tentu tahkik karena tahkik itu levelnya lebih pelan lebih iya kan benar gak kalau ungkapan anak tertil naun minat tahkik kok kayaknya kualik gitu loh maksud saya sudah benar loh berarti tartil itu bagian dari tahkik berarti kan tahkik itu lebih luas padahal lebih luasan tartil kalau tahkik kan salah satu bagian dari tartil gimana gimana saya sih saya kok bingung ini saya tahkik lalu oh iya mungkin diteruskan dulu ya ini kalimat yang sangat bijak timbang dowol-dowol teruskan ajas gak usah dibahas enggak mungkin maksudnya mas batil siapa tahu nanti ada penjelasan gitu ya oke coba nanti diangen-angen tarik sis tarik dil ini gara-gara ada kalimat tarik bismillahirrahmanirrahim fakullu tahkikin tartilun nah ini loh fakullu tahkikin maka utawi saben-saben tahkik iku tartilun adalah tartil walah aksa dan tidak sebaliknya kalau tidak sebaliknya berarti kalau tartil itu bukan gak mesti tahkik tapi kalau tahkik itu mesti tartil iya kan fakullu tahkikin berarti yang atas ini kebalik enggak kebalik ya makanya saya angan-angan itu loh la'al-lasob ini kayaknya anna tahkik nau'un minat tartil artinya yang belakang itu tartil itu berarti cakupannya lebih luas kenapa? karena tartil itu di dalamnya mencakup tahkik sementara kalau tahkik ini kan walah aksa walah aksa itu tidak berlaku sebaliknya kalau orang membaca tartil itu belum tentu dikatakan tahkik contoh a'udhu billahi minas syaitanir rajim mohon maaf suara saya emang setelah balik agak berubah ini wah dulu saya juara tartil anak-anak iya tapi ketika sudah bapak-bapak yang tidak jadi juara tartil karena tidak ada cabang juara tartil bapak-bapak ya ada ya murot taladamu jawat sekarang di MTK ada cabang murot talqiro asaba'a oke jadi kalau tartil ini kadang agak cepat ya standart lah standart yang rotok cepat lah tidak sampai seperti itu tapi ya mungkin standartnya mahmud khalil al-husari ini tartil yang murot tal yang bagus tapi kalau seperti siapa Sheikh Abdus Somad bukan Abdus Somad Uaz ya Sheikh siapa Abdus Somad bin Abdul Basit Mesir itu ya itu kan lebih pada murot tal yang kamu jawat lebih pelan lagi itu bisa dikategorikan mungkin tahkik kalau seperti Sheikh Sudes itu memang murot tal tartil tapi lebih condong ke tadwir tapi tidak sampai ke hadir karena untuk biasanya hataman ketika sholat yang agak pelan itu seperti Sheikh Ali Al-Hudhaifi Sheikh Muhammad Ayyub bin Muhammad Yusuf itu murot talnya lebih pelan lagi tapi tidak sampai pada tahkik berarti ya berarti anad tahkik na'un minat tartil berarti benar Mas Fadil tadi kesimpulannya lanjutkan aja nanti ketemu jawabannya luar biasa jadi Mas Fadil itu termasuk orang yang bisa tahu sebelum kejadian terjadi wafarrokodan membedakan wafarrokodan membedakan sopobak aduhum sebagian yang lain sebagian dari surah iljazariya bayinahuma antara tartil dan tahkik untuk mengolah riadoh di situ mengolah jangan diartikan olahraga pokoknya riadoh itu mengolah makanya ada riadoh ruhiyah ada riadoh badaniya ada olah jiwa ada olah raga kalau riadoh badaniya itu terkait olah raga cuman biasanya orang riadoh ya olahraga padahal riadoh itu seperti imam al-Ghazali riadohnya luar biasa itu dalam konteks riadoh yang ruhiyah terkait dengan jiwa jiwanya diolah ay riadotul lisan dalam konteks ini ay tegesi yaitu riadotul lisan yaitu mengolah lidah lisan wadda'lim jadi untuk mengolah lisan dan terkait dengan pembelajaran latihan latihan mengolah itu ya latihan itu untuk bisa bertadabur dan bertafakur bahkan dan juga beristimba itu kalau sudah sampai level mujtahid walaupun untuk sampai pada mujtahid mutlak mustakil itu sampai sehari ini kayaknya tidak ada ya yang ada mungkin ada mujtahid fil fatwa lalu ada mujtahid jala madhab lalu bermadhab secara manhaji kan begitu tapi tetap menyandarkan pada imam-imam madhab yang sudah dinyatakan betul-betul keilmuannya luar biasa jadi di akhir zaman sekarang itu ya memang begitu sampai ulama yang alim sekalipun itu bisa menisbatkan seperti syekh muhammad bin alwi al-maliki al-hasan al-maliki itu kan bermadhab imam malik madhab maliki imam siapa imam nawawi imam nawawi yang penulis atibian fiadabi hamalatil quran itu juga mencantumkan as-safi'i karena beliau bermadhab syafi'i jadi beristimbad iya tapi tidak sampai bukan pada istimbad yang mujtahid mutlak yang mustakil yang memang sudah independen kalau untuk mencapai itu kayaknya berat ya sekarang ya mas bukan berarti pintu ijtihah tertutup enggak karena kapasitas keilmuan yang memang sekarang ini terbatas oke wah habis waktunya ya ada pun tadwir itu adalah sebuah ibarat atau ungkapan yang menjelaskan tentang anit tawassud tawassud yaitu pertengahan antara dua posisi yaitu tahkik dan hadir ini kalau disebutkan begini tahkik dan hadir berarti marotibu tartil itu seakan-akan tahkik taduwir sama hadir kemarin sudah saya jelaskan ada perbedaan itu marotibul kiro'a kawala kawala berkata sopoh imam 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 nasri di dalam kitab an-nasyr fil kiraat al-asyr yang mana perkataan beliau ini beliau mendapatkan atau sampai ini beliau mendapatkan dari akhtaril a'immah dari mayoritas mara imam man seseorang rawa yang meriwayatkan sopoh man haddal haddal munfasili yang batas pemisah walam yubalir dan tidak melebihkan tidak berlebihan tidak melebihkan tidak melakukan mubalah sampai pada batas isbah isbah itu makna aslinya kenyang isbah itu berlebihan sampai nemen jadi maksudnya begini ya apa ya ya apa ya penjelasannya gimana ini ini adalah yang terpilih menurut mayoritas ahlil adda ya apa ya penjelasannya ada yang bisa membantu hangel ini kayaknya sudah harus diakhiri kalau sudah macet begini wallahu alam nanti minggu depan saya coba tak mutala lagi ini ya terkait dengan atadwir fahuwa ibaratun anit tawassud bainama qamayit tahkik walhadr lalu ibnu jazari berkomentar wa huwa alladhi warad an akhtaril a'immah rawahad dal munfasil walam yuballi fihi ila haddil ishba' atau ada yang bisa menjelaskan monggo saya persilahkan gimana-gimana mas fadil coba dijelaskan makna teksnya itu nah ini cumanya ini yang saya tunggu gimana majas metafor terus loh ya ini jangan diartikan secara letter ini kalau dipahami secara literal itu tidak sampai pada batas kenyang lelah pokok ngaji kok luar kan jadi begitu jadi memang harus difahami ada korina-korina yang menunjukkan bahwa dia harus difahami secara majas atau ada takwil dalam konteks ini terus gimana secara umum tidak isbaknya saja maksud saya terus terus itu yang menjelaskan walami balai dan tidak melebi melebi sementara nanti bisa saya revisi kalau saya mendapati fahmul makro nya begini Imam Ibnul Jazari itu mengatakan bahwa Taduwir ini kan komentar mengenai Taduwir karena konteksnya bicara mengenai penjelasan Taduwir Taduwir itu menurut mayoritas para imam itu adalah ini adalah batas pemisah pemisah itu antara tidak sampai kenemenen yang tahkik sampai noemen tapi juga tidak kecepetan gitu loh faham maksudnya jadi tidak yubelil fihi ilahad dil isbak karena kalau nanti kenemenen bahkan tahkik pun itu tidak boleh sampai nemen kan kemarin sempat saya sampaikan bahwa ini kalau kita ngaji bertajwit itu bukan malah mempersulit karena tajwit itu mempermudah dan memperindah jangan sampai orang ngaji itu merasa kesulitan karena untuk mengucapkan makrot dan sifat itu dipersulit sendiri itu kalau masa belajar boleh tapi tetap ojok temen-temen karena nanti hasilnya saya pernah mengibaratkan begini ini angan-angan saya begini orang itu kalau masih belajar yang belajar naik motor baru naik motor itu kalau yang baru pemula itu biasanya kalau zaman sekarang sudah ada metik belajarnya metik dulu nanti keasikan di metik mau belajar yang pakai gigi sudah males karena lebih praktis yang metik kan karena ngegas budal kan begitu metik pun kalau bagi pemula tapi kalau sudah punya dasar gampang tapi kalau masih pemula itu kadang ngegas itu gak bisa rata yang kedua ngerim ngerim gak bisa halus belum lagi nanti kalau ketemu perempatan kalau berlebihan kalau berlebihan kalau berlebihan nanti katutnya nanti katutnya terbawa sampai ketika sudah jadi akhirnya nyupirnya kaku nyupir yang enak yang biasa kalau sudah jalan ya ketika nyupir mobil umama nganti gigi dari gigi satu ke dua kalau ngurangi itu ngelepas koplingnya kalau mobilnya bukan metik ya itu seimbang sehingga gak terasa penumpang itu tidur bisa nyenyak gitu sama yang titani sopir bis kalau anda naik bis itu kan setiap sopir kan beda bawaannya ada yang kalau merintu alus enak gitu walaupun banter set set tapi ada yang ini kayak belajar ini kadang belajar itu menentukan nanti disamping jadi yang menentukan itu ada belajarnya lalu yang kedua bawaan orangnya karakter wongaji kadang-kadang yang ngunuh gitu loh nah cara belajarnya itu ya memang tahkik dulu makanya tahkik itu untuk menanamkan fondasi tapi tetap tahkiknya jangan sampai mubalahwa gitu loh itu untuk nanamkan fondasi agar bisa lihat sampai kayak belajar harus cepet-cepetan ayo gak sih oh bila minasya tawang oh gagal nanti nanti cepet nanti gampang nabrak terus nanti begini hadir itu boleh gak boleh hadir itu boleh dibaca hadir tapi tetap harus hati-hati kalau rambu-rambu ya harus dipatuhi karena kalau tidak dipatuhi ini rawan nah kalau kita masih punya waktu banyak masih bisa untuk tertil lebih baik tertil kenapa? karena lebih aman orang yang hati-hati itu kemungkinan untuk celaka itu secara sunnatullah itu lebih kecil kemungkinannya walaupun tidak ada jaminan orang yang tidak ngebut di jalan tidak terjadi kecelakaan ya gak ada jaminan kita gak ada yang tahu se ngebut malah gak apa-apa tapi lah ngebut jadi lewat sumber sari dikira ini sirkuitnya MotoGP dikeber ya repot itu kan jadi rawan jadi tetap harus hati-hati terus di jalan itu juga harus hati-hati ada satu ibarat bahwa orang yang benar itu tetap harus bijak kumpama sampai naik motor berada di jalur yang benar lajur sebelah kiri tahu-tahu di depan ini karena perjalanan luar kota apalagi seke daerah barat ya mulai dari setelah lepas jombang nganjuk sampai ngulon itu kan bis gede-gede ya bis ya gede bis jilik bis-bisan sampai naik motor walaupun kita dalam posisi benar tetap harus bijak sampai di tengah ini ada bis nyalip eka itu eka aja banternya kok ngon dan ini eko eka nyalip sampai jangan bertahan dalam kebenaran anda lalu mengatakan babah aku sih benar karena benar disini iya benar tapi harus bijak sampai get noi berarti anda benar tapi nekat apa yang terjadi ketabrak bis maka kebenaran itu harus disampaikan secara bijak gitu loh jangan lalu benar pokok yang ini pokok yang ini lengkuk sih makanya ada jadi maka benar tetap harus bijak menyikapi kondisi kan itu maksud saya jadi jangan ini karena saya dapat cerita dari dulu almarhum almarhum al-mangfurlah ya saya kok lupa roi surya PWNO Jawa Timur sebelum kaya mastuki sebelum abahnya Gus Is ya Imran Hamzah ya Imran Hamzah itu pernah suatu ketika beliau ya disupiri oleh supirnya ya supir ya nyupir ya supir ya supiri menggir-menggir anak bis buatan iya kalau pun benar itu jalur pulang apa kata beliau ini benar mu itu tidak selamat tutup makanya kita ini menegakkan kebenaran itu iya tapi caranya ini loh Toriqo Toriqo tu'ahammu minal mata jadi ini mohon maaf apa mas mohon maaf ya ini istighfar gara-gara ngaji langsung ingat Allah istighfar saya jadi ingat ceritanya Gus Dur nanti di surga itu di Jakarta dulu ada namanya Metro Mini Metro Mini itu zaman dulu itu mobilnya bis kecil-kecil tapi welek-elek bis nayang-nayang itu masuk surga tapi kelasnya VIP lalu ada ustad yang biasa dakwah itu kelasnya bawah ustadnya protes ke malaikat saya biasa dakwah biasa ceramah kok kelasnya kalah dengan supirnya Metro Mini akhirnya dijelaskan iya karena supir Metro Mini ini selalu membuat orang itu ingat kepada Tuhan kenapa? lebut astagfirullah ya Allah ya Allah katin abrak tapi begitu yang ceramah ini ceramahnya ceramah model kereng awas melakukan sesuatu yang tidak ditontohkan Rasulullah bit'ah wakullu bit'ah balalah wakullu balalah tin finar wakullu bit'ah akhirnya kita ngelakuin aduh di apa malah jauh sama pengeran jadi malah kuali supir Metro Mini tadi membuat orang semakin ingat pada Tuhan saya ngaji tadi lalu Mas Zaki bilang istighfar mudah-mudahan saya termasuk seperti supir Metro Mini ini levelnya di surgenya agak tinggi wakullu alam mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barokah mohon maaf kalau banyak guyon tapi mudah-mudahan guyonnya juga ada hikmah yang bisa dipetik dan mudah-mudahan ilmu kita kita ditaktil menjadi ahlul Al-Quran Ahlullah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Ma'al-Quran Ija'alna Wa'uladana Wa'dulilliatina Wa'ahlana Wa'talabatana Min Ahli Al-Quran Alladhinahum Ahluka Wa'khastatuk Allahumma Ya Allah Ija'alna Wa'uladana Wa'dulilliatina Minalladhin Ustafaita Minibadika Alladhin Warifu Kitabaka Sabaku Birkhayrat Birrahman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh